record kegiatan ini. Kita mulai saja. Bapak-Ibu, ada 44 orang yang bersama saya. Sedikit lebih berkurang daripada hari kemarin, tapi tidak apa-apa. Kita akan record kegiatan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di pelatihan Kanva Cethar Class, angkatan 11 hari ini di hari terakhir Zoom kita, yaitu membuat flipbook. Bapak-Ibu, seperti kemarin juga pelatihan-pelatihan cetar itu memang tidak memakan waktu yang banyak. Biasanya kalau pelatihan kanva milenial sampai kadang-kadang 2 jam. Kalau ini kita 2 jam itu sudah selesai paling lama. Biasanya 1 jam setengah karena materinya memang hanya satu-satu, tugasnya hanya satu-satu walaupun sedikit berbolak-balik. Kalau kata Bapak siapa yang semalam itu katanya ini mah level 4. Enggak, level 4 mah. Enggak seperti ini. Level 3 aja lagi. Belum. Baik, Bapak-Ibu, tadi ada yang bertanya. Tugasnya belum di-share. Suara saya kecil, ya? Nyaring sekali. Bagus. Ini di Bandung nyaring sekali. Bagus, Bu Dona. Terima kasih. Bapak, kalau suara saya kecil, mungkin audionya Bapak ya. Mohon digedein. Izin, saya akan posting tugas Bapak-Ibu di classroom. Tugas hari keempat, 9 Desember 2021 hari ini. Bapak dan Ibu peserta pelatihan, Bapak dan Ibu sudah belajar membuat flipbook dengan menggunakan desain kanva. Silahkan kirimkan tugasnya dalam bentuk PDF dengan tautan. Jadi, tugasnya itu ada dua sebenarnya, tapi berhubungan. Pertama, kita akan membuat desainnya di kanva, kemudian kita akan buat menjadi PDF, kemudian menjadikan itu sebuah flipbook, kemudian kembali lagi ke kanva untuk menjadikannya PDF dengan tautan. Kalau didengarkan, mungkin sedikit berbelit-belit, tapi kalau misalnya kita praktek langsung, insya Allah Bapak-Ibu akan paham. Jadi, izinkan saya untuk praktek langsung. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak Bapak-Ibu untuk melihat contoh-contoh kerjaan dari teman-teman yang sudah berhasil membuat flipbook dan juga menautkan link tersebut ke desain kanva mereka. Dan itu keren-keren banget, Bapak-Ibu. Saya saja, wow, bagus ya. Bagus banget seperti itu. Kita lihat sama-sama, ini dia. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih. Ini dia hasil kerjaan teman-teman. Ini dia flipbook-nya. Kemudian ini link-nya dengan link flipbook yang ditautkan dalam sebuah desain kanva. Dan tentu saja kanva-tarnya tidak ketinggalan. Jadi kalau Bapak-Ibu kemarin membuat kanva-tar, kemudian kanva-tarnya itu dianggap sudah selesai tidak berguna, salah karena akan digunakan di sini. Kita lihat ya, ini salah satu tugas peserta yang bisa menjadi inspirasi untuk Bapak-Ibu mengerjakan tugas hari ini. Ini dia, saya akan ajak Bapak-Ibu untuk melihat PDF-nya terlebih dahulu. sebentar. Nah, ini dia ya. Ini PDF Bapak-Ibu. Kalau PDF itu link-nya bisa diklik. saya akan download dulu. Ini biar enak Bapak-Ibu kliknya. Kemudian ada link-nya di sini, link flipbook. Ini kanva-tar yang dibuat. Kemudian ini PDF-nya yang menjadi tugas Bapak-Ibu nantinya. Tulisannya, kalian mau tahu tentang hereditas. Klik tumpukan buku di bawah ya. Jadi ada tumpukan buku, ada kanva-tar. Ini kanva-tar pakai baju PGRI lagi. Kemudian kalau disuruh kita, kita diminta untuk klik buku di bawah ini. Berarti kan tanda-tanda nanya ke sini ya. Nah, berarti ini yang diminta klik, saya klik tab. Maka akan diarahkan ke sebuah flipbook ya. Nah, flipbook-nya itu ini dia. Nah, inilah dia yang namanya flipbook Bapak-Ibu. Dan ini biologi kelas 12 semester 6 tentang hereditas. Oke, kalau kita geserin tuh. Ada pola-pola hereditas. Kemudian ada hukum pewarisan sifat. Kemudian ini materinya, materinya. Kemudian selesai. Dikit banget sih Ibu ini. Tapi nggak apa-apa, materinya berarti memang cuma sedikit. Inilah salah satu contoh tugas yang akan Bapak-Ibu buat. Masih ada yang mau melihat lagi? Kita lihat ya. Kita lihat ini contoh tentang interaksi sosial. Kita buka. Interaksi sosial berarti PS ya. Nah, ini dia. Ini saya download dulu PDF-nya. Si Ibu bilang nih, mari belajar tentang interaksi sosial. Silahkan klik buku ini ya. Nah, ini. Ini bukunya kalau diklik, maka dia akan beralih ke sebuah flipbook. Flipbook-nya judulnya Interaksi Sosial. Dan itu adalah materi pembelajaran Ibu ini. Seperti ini. Ada daftar isinya, pengertian interaksi sosial, kemudian ciri-cirinya, syaratnya, jenis contoh interaksi sosial, pola interaksi sosial, faktor terbentuknya interaksi sosial, bentuk interaksi sosial. Banyak ya. Dan ini yang terakhir, interaksi yang negatif. Dan ini bisa diambil dari materi Bapak-Ibu. Tidak harus Bapak-Ibu buat sendiri materinya, karena seperti biasanya materinya itu pasti tersebar banyak di mana-mana. Dan Bapak-Ibu guru, saya yakin Bapak-Ibu guru punya materi yang bagus-bagus, yang memang sudah ada. Terakhir, satu lagi. Kita lihat, koloid kimia. Kemudian ini interaksi antara makhluk hidup dengan apanya. Kita lihat. Saya buka dulu. Oke. Yuk, Ananda. Kita belajar interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Silakan klik laptopnya ya. Oke, laptopnya yang diminta untuk klik. Maka kita klik. Nah, inilah dia flipbook-nya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. IPA SMP kelas 7. Ada banyak iklan? Tidak apa-apa. Ini bisa kita close saja. Saya geser. Sangat mengganggu sekali. Kalau saya close. Stop seeing this ad. Oke. Nah, pengertian lingkungan. Ada daftar isinya ya. Ada definisi. Ada halaman pertama, halaman kedua. Kemudian halaman ketiga, komponen lingkungan. Kemudian bentuk pola interaksi. Kemudian ada lagi simbiosis, mutualisme, komensalisme, parasitisme, peranogarnisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Kemudian habis. Dan di sini cover belakangnya. Bagus-bagus ya Bapak-Ibu. Jadi luar biasa sekali Bapak-Ibu dengan kanva Bapak-Ibu bisa membuat yang seperti ini. Kalau mungkin Bapak-Ibu yang pintar mendesain mungkin sudah biasa. Tapi kalau bagi Bapak-Ibu yang awam sekali seperti saya misalnya. Yang seperti ini rasanya, aduh kapan saya bisa bikinnya ya. Tapi dengan kanva itu memudahkan sekali Bapak-Ibu. Oke. Kita akan mulai Bapak-Ibu untuk membuat tugas ini. Pertama Bapak-Ibu, karena Bapak-Ibu berada di tim 3, 9, 10, dan 11. Bapak-Ibu cek di situ biar Bapak-Ibu bisa menggunakan elemen-elemen pro yang ada. Kemudian selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam. Maaf Mbak Dona, off camera ya. Iya gimana? Iya gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Saya juga biar beri saya oke. Iya gimana Bu? Iya mau nanya. Ini flip book ini sama dengan kayak buku digital gitu ya Mbak? Iya sama dengan buku digital Bu. Buku digital Bu. Oh gitu ya. Oke, kita jumpa Dona. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik. Izin ya. Saya mute dulu. Kita kerja langsung Bapak-Ibu ya. Pertama, kita akan membuat desainnya di kanva. Desain di kanva itu... Oh, saya punya, sudah punya salah satu yang sudah saya buat panduan untuk flip book sebentar. Saya akan buka panduan flip book. Ini dia. Membuat flip book. How to make flip book easy with kanva. Yang pertama, yang jelas kita harus buat desainnya di kanva dulu Bapak-Ibu. Gunakan template, booklet, clipping, atau buku tahunan. Kemudian pilih sebuah template yang sesuai dengan materi. Bapak-Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian isi setiap slide dengan materi yang sudah disiapkan. Jangan lupa sisipkan gambar-gambar yang menarik. Kemudian unduh dalam bentuk PDF. Kemudian masuk ke web ini. Nanti webnya akan saya berikan. Klik convert now. Kemudian klik download now. Maka finish. Jadi, sudah selesai flip book kita. Pertama, buat desain di kanva. Nah, itu yang pertama Bapak-Ibu. Salah satu desain flip book pertama saya adalah ini. Bapak-Ibu mungkin ingin melihat. Kalau yang tadi Bapak-Ibu melihat flip book-flip book buatan rekan-rekan peserta. Kalau ini saya yang bikin. Sebentar, saya buka. Judulnya adalah Ratu dan Pizza. Ini cerita ya Bapak-Ibu ya. Ini cerita anak-anak. Nah, ini saya buat di kanva. Semuanya, elemennya-elemennya. Menggunakan kanva pro edu. Tapi, kali ini bercerita. Kalau yang tadi Bapak-Ibu lihat. Mungkin materi-materi pembelajaran. Tapi, ternyata kita bisa juga membuat sebuah cerita menarik. Dengan menggunakan kanva. Elemen-elemen yang ada di kanva. Kemudian, kita jadikan flip book. Seperti ini. Siang itu, Bunda baru saja pulang dari kantor. Membawakan sepotak pizza. Ratu sangat senang. Karena dia suka sekali pizza. Walaupun dia sudah makan siang. Dia bilang akan segera menghabiskan pizza yang dibawa Bunda. Ratu terus makan. Sambil duduk di depan televisi. Padahal sudah diingatkan Bunda untuk berhenti. Malam tiba, Ratu menangis keras. Dan mengadu kepada Bunda bahwa perutnya sakit. Itu pasti karena dia tidak kira-kira saat makan pizza. Akhirnya Bunda memberikan obat sakit. Perut untuk Ratu. Kemudian di akhir, teman-teman pastikan makan jangan berlebihan. Agar tidak sakit perut seperti Ratu. Bye-bye. Jadi, ini cerita Bapak-Ibu. Cerita anak-anak. Dan Bapak-Ibu juga bisa membuat yang seperti ini. Kalau Bapak-Ibu inginkan. Jadi, tidak hanya fokus ke materi pembelajaran. Tetapi materi pembelajaran tentu lebih baik. Oke. Dan ini semuanya murni. Dibuat di kanva. Tidak menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan lainnya. Mulai dari halaman depan sampai halaman cover belakangnya. Oke. Kita akan mulai membuat desain. Seperti yang tadi disampaikan. Desain flipbook yang akan kita buat. Itu Bapak-Ibu boleh memilih. Boleh memilih booklet, clipping, buku catatan. Ada tiga. Booklet, clipping, buku catatan. Nah, kalau Bapak-Ibu mau memilih booklet, maka di sini diketikanlah booklet. Tuh, ada. Kalau Bapak-Ibu mau membuatnya dalam template clipping, maka tinggal dibuat saja buku clipping. Kalau Bapak-Ibu membuatnya dalam buku catatan, Bapak-Ibu tinggal ketik saja buku. Nah, ini banyak nih. Kita bisa pilih buku catatan atau buku cerita. Oke. Buku sketsa juga ada. Jadi, sebenarnya pada dasarnya ini adalah tergantung dari Bapak-Ibu. Suka-suka Bapak-Ibu mau bikin apa. Sekarang, setelah kita pilih sebuah template. Misalnya saya mau pilih buku catatan. Saya pilih. Kemudian diarahkan ke canvas. Oke. Nah, Bapak-Ibu, buku catatan itu banyak sekali template-nya yang bagus-bagus ya. Ini tadi saya pilih buku catatan kan. Nah, banyak sekali dan Bapak-Ibu bisa manfaatkan ini mulai dari membuat cerita sampai membuat materi pembelajaran. Silakan Bapak-Ibu, boleh pilih yang mana template yang mau digunakan. Thanks, I need to do Spanish. Oke, saya akan memilih. Studying together. Ini bisa jadi cerita anak-anak gitu ya. Atau. Life start after coffee. Nah, Bapak-Ibu, di sini Bapak-Ibu bisa melihat ini ada berapa halaman sih ya. Karena flipbook kita itu minimal itu delapan halaman. Maksimalnya bebas. Yang penting genap. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Ini kayak gini, ini cuma dua halaman. Ini dua. Kemudian ini cuma satu. Kalau enggak ada ininya satu. Bapak-Ibu melihat ya. Ada tulisan-tulisan satu dari dua. Nih, satu dari dua. Maka ini artinya dua halaman cuma. Ini juga. Ini cuma satu halaman. Ini dua halaman. Dua. Dua. Jadi, gimana Mbak Dona? Apakah kita gunakan template yang lain? Bebas. Tapi Bapak-Ibu juga bisa tetap menggunakan template ini. Kemudian nanti tinggal tambahkan saja. Kan bisa tambah-tambah halaman ya. Saya akan ambil template yang ini. Terapkan duanya. Terapkan kedua halamannya. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, silakan kita edit. Ini kan baru halaman pertama. Ini halaman cover depan. Kemudian halaman pertama. Kemudian nanti kita pilih lagi. Ini ada yang mirip-mirip. Ini ya. Tinggal kita klik tambah halaman. Kemudian kita pilih ini. Terapkan kedua halaman. Hilang Mbak. Tunggu. Ini kita klik lagi. Kemudian yang ini juga. Kita klik. Ada berapa nih? Empat halaman ya. Tadi saya bilang minimal delapan. Berarti satu, dua, tiga, empat. Kita klik. Tambah halaman lagi. Kemudian kita bisa pilih yang lain. Ini misalnya. Kemudian ini. Kemudian enam ya baru ya. Enam. Kita cari lagi. Oh ini ada nih. Tujuh. 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 Dan terakhir adalah halaman kosong berwarna hitam. Biar sama dengan yang bagian atasnya. Kenapa kosong? Karena ini halaman penutup. Jadi kita punya cover depan dan kita punya cover belakang. Cover belakangnya itu polos hanya diberikan nama. Oke silahkan Bapak Ibu. Nah silahkan kita sekarang kita edit sesuai dengan materi pembelajaran Bapak Ibu. Misalnya di sini nih Bapak Ibu mau kasih. Ini materinya tentang apa ya. Luar angkasa ya. Antariksa. Astronomi. Luar angkasa. Kemudian ini IPA subjeknya MAPEL IPA. Kemudian di sini nama kita. Miss Dona Guru. Oke. Kemudian di sini bisa kita hapuskan. Tidak perlu. Kelasnya boleh deh. Kalau mau kasih kelas. Kelas berapa? Ini misalnya kelas 3. Loh. 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 Hilang ininya. Kelas 3. Oke. Nah ini bisa Bapak Ibu buat seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa kasih cerita. Atau Bapak Ibu mau mengenalkan apa itu luar angkasa. Luar angkasa adalah berarti ada teks ya. Dan seperti biasa teks itu harus ada tulisannya. Nah tulisan-tulisannya itu tuh bisa di sini nih. Bisa di bagian-bagian yang bisa Bapak Ibu selipkan tulisan. Misalnya kecil aja. Kita kasih tambahkan teks. Tambahkan sedikit teks isi. Atau kalau Bapak Ibu mau menggunakan bentuk tulisan yang terformat sudah ada. Seperti ini. Itu bebas ya. Ini sebentar. Saya akan pilih sebuah bentuk tulisan atau Bapak-Ibu bisa gunakan yang ini. Tambahkan sedikit teks isi. Kita naikkan ke atas. Di sini kita bisa kasih materi. Luar angkasa adalah apa? Dan materinya itu seperti yang Bapak-Ibu ketahui, materi bisa kita copy dari internet atau materi-materi dari buku Bapak-Ibu. Apa yang ada di luar angkasa? Apakah ada luar angkasa? Ini kan kayak gini. Luar angkasa atau angkasa luar atau antariksa merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagad raya. Kita bisa ambil dari Wikipedia, kita copy. Jangan lupa kita sampaikan link-nya. Seperti ini. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita tarik ke atas. Bapak-Ibu suka menggunakan font ini kalau saya kurang suka dengan open-sense light. Jadi biasanya kalau, tapi default-nya atau kalau sudah digunakan, pertama kali digunakan itu pasti open-sense light. Tapi kan bisa kita ganti. Nah, kayak gini nih. Ini kan bisa saya ganti. Oke. Tinggal kita gedein. Oke. Luar angkasa atau angkasa luar atau antariksa juga disebut sebagai angkasa merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagad raya di luar atmosfer dari benda selestial. Dan ini kita ambil dari Wikipedia sehingga itu kita sematkan. Bukan kita sematkan ya. Di sini bisa kita tuliskan. Diambil dari Wikipedia. Boleh kasih warna lain mungkin? Warna biru sama seperti yang di atas. Kalau biru ini masuk nggak ya? Kita coba. Oke. Begini ya. Diambil dari Wikipedia. Luar angkasa atau angkasa luar atau antariksa merujuk pada ini, 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 ini. Nah, ini kalau misalnya Bapak-Ibu mau dianya center atau rata tengah, begini ya. Tapi kalau misalnya rata pinggir kiri, ini rata pinggir kanan, ini justify, kalau ini rata kanan. Saya pilih rata kiri saja. Oke. Bapak-Ibu juga bisa masukkan gambar-gambar yang menurut Bapak-Ibu berguna untuk materi tersebut. Ini mungkin mau dihilangkan. Silahkan dihilangkan. Kemudian ini juga. Ini kita bisa kasih keterangannya pesawat ruang angkasa. Dan ini, Bapak-Ibu, tulisan ini bisa kita efekkan melengkung ya. Kita punya efek melengkung di kanva yang kalau kita geser-geser, itu bisa sesuai. Nah, kayak gini nih. Oke. Oke, pesawat ruang angkasa. Kemudian di sini kita bisa kasih keterangan. Pesawat ruang angkasa itu apa sih? Wahana antariksa atau biasa juga disebut pesawat ruang angkasa merupakan sebuah kendaraan yang mengudara untuk penjelajahan luar angkasa. Saya copy. Kemudian saya masukkan ke sini. Bisa kita taruh di sini. Wow. What's happen? Oh, warnanya hitam. Putih deh, coba. Oh, enggak bagus. Hitam aja. Tuh. Yang penting tulisannya terbaca ya Bapak-Ibu ya. Kadang-kadang kalau kita mau suka dengan satu buah ini, apa namanya? Dengan satu buah bentuk. Tapi, enggak bisa terbaca sama siswa. Kan enggak lucu. Kayak gini. Oke. Wahana angkasa atau biasa juga disebut pesawat luar angkasa merupakan sebuah kendaraan yang mengudara untuk penjelajahan luar angkasa. Halaman ke-2. Halaman ke-3. Ini astronot. Berarti kita bisa kasih definisi astronot itu apa di sini. Ini saya mau kasih definisi astronot. Astronot. Di sini. Kemudian di sini kita cari astronot. Biasanya ada juga nih. Apa itu astronot? Tugasnya apa? Astronot adalah panggilan untuk antariksawan oleh Amerika Sikat. Penggunaan astronot pertama kali di masa modern digunakan oleh penulis Nail R. Kalau sekarang, kalau astronot itu adalah panggilan untuk Amerika Sikat, berarti kalau kita apa? Coba kita lihat. Antariksawan ya. Ini antariksawan. lazim disebut astronot atau kosmonot. Menjalani latihan dalam program penebrang antar manusia untuk memimpin, menerbangkan pesawat, atau menjadi awak pesawat antariksa. Oke. Saya ambil ini. Kemudian di sini kita kasih. Sepertinya kebalik. Ini astronotnya. Ini kita copy di sini. Boleh dikecilin. antariksawan. lazim disebut astronot atau kosmonot adalah sebutan bagi orang yang telah menjalani latihan dalam. Boleh lurus saja ya. Kalau susah. Tidak harus Bapak Ibu memiring-miringkan. Astronot. Oke. Kemudian selanjutnya. Ini tidak terlalu bagus warnanya. Kita coba ambil warna yang di atas ini. Sama nih. Oke. Putih-putihnya kita ganti warna merah. Eh, tidak bagus. Warna apa nih? Putih hitam. Berarti ini juga. Ini hitam. Merahnya juga hitam. Kemudian kita bisa copy warna. Oh, ini fokusnya berarti biru saja. Sama ya, dengan yang atasnya ada biru-birunya. Oke. Di elemen kita bisa kasih. Luar angkasa. Kita cari di elemen ini, elemen luar angkasa. Banyak. Pilih grafis. Kayaknya ini bagus kalau hitam deh birunya. Hitam. Kemudian yang ininya malah biru. Nah, kayak gitu. Lebih cantik ya. Oke. Kemudian di sini bisa kita kasih keterangan juga pakai teks. Tambahkan sedikit teks isi. Nah, tulislah di sini. Apa yang mau dituliskan? Bebas sih. Apakah kita mau tulis tentang rasi bintang? Atau, ini kan judulnya tadi luar angkasa. Nah, apa aja? Oh, tugas astronot gitu ya. Ada nggak di sini tugas astronot? Ini dia. Eh, ternyata banyak loh panggilannya. Astronot, kosmonot, taikonot. Republik Rakyat Tiongkok. Kalau kita, oh kalau angkasawan itu Malaysia. Wanita pertama. Ini, angkasa tidak sama dengan orbit. Batasan menuju angkasa. Kemudian perbedaan antara penerbangan angkasa. Astronomi. Luar angkasa dan keselamatan. Kita ambil. Oh, tidak ada teks. Tidak ada teks. Wikipedia suka gitu deh. Kita cari deh astronot di sini. Nggak, belum ada. Tugas. Pakaian luar angkasa. Ada loh. Baju ruang angkasa adalah sebuah pakaian. Pakaian, baju ruang angkasa, hidup manusia dalam lingkungan yang keras dari luar angkasa, vakum, dan suhu ekstrim. Copy. Kita masuk ke sini. Kemudian kita block dua kali, baru kita paste. Ganti dong tulisannya. Nah. Bapak-Ibu ini sampai akhir bisa Bapak-Ibu isi sesuai dengan keinginan ya, tentang apa-apa saja yang bisa Bapak-Ibu tulis, mulai dari materinya, apa, dan lain-lain. Kalau di sini, ini mungkin bisa dihapus-hapus yang kayak gini nih. Ada piring tebang. Piring terbangnya warna pink. Ini banget. Girly sekali. Putih putihnya kita ganti dengan orange. Yang ini kita ganti dengan biru. Nah, cocok. Elemennya kita cari lagi tadi. Ada elemen-elemen luar angkasa yang bisa kita gunakan. Ada bintang, jatuh. Kemudian. Sebelah sini kita kasih awan. Wah, ada alian juga loh. Banyak kaliannya. Kenapa saya kasih awan? Biar bisa menambahkan tulisan. Kalau ada tempat untuk menambahkan tulisan kan enak. Kayak gini nih kan. Nah, di sini juga harus ada tempat untuk menambahkan tulisan. UFO. Kita akan cari materinya tentang UFO, Wikipedia nih. Benda terbang tak dikenal. Unidentified flying object. Oke, kita copy. Sini. Kita paste. Kita ganti bentuknya yang ini. Naikkan ke atas. Oke. 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 Ini sudah slide. Satu slide lagi. Bapak-Ibu. Satu slide lagi. Ini kita geser-geserkan. Kemudian bisa kita kasih. Di sini. Materinya. Bagian sebelah sini. Tata... Benda luar angkasa. Oh, enggak ada. Kalau kita cari... Tata surya. Tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit. Oke. Kita ambil ini. Kontrol C. Baru kita copy di sini. Tuh. Bapak-Ibu, nanti mungkin Bapak-Ibu ketika membuat materi akan menemukan seperti ini ya. Maksudnya itu ketika gambar dan tulisan itu tumburan, itu tumburan Bapak-Ibu. Tumburan itu seperti apa? Kayak gini nih. Ini tumburan. Di belakangnya itu ada gambar. Kemudian kita tindih dengan tulisan. Itu enggak... Ini ya Bapak-Ibu ya. Enggak estetik ya. Bukan enggak estetik. Jadi kelihatannya seperti saing-saingan antara gambar sama tulisan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak-Ibu membuat sebuah teks, kemudian di belakangnya itu ada gambar, paling tidak gambar belakangnya itu harus kita transparansikan. Sehingga dianya tidak melawan. Tidak melawan dengan tulisan yang di depan. Kayak gini. Yang ini juga nih. Nah ini bisa Bapak-Ibu transparansikan. Jadi dianya lebih kalah daripada tulisan yang di depan. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu saya sarankan, sebenarnya lebih cantik kalau tulisan ini memang ada di tempat yang kosong. Space kosong. Begini. Jadi gambarnya tetap ada. Kemudian tulisannya juga tidak tertindih-tindih. Oke. Nah selesai saya Bapak-Ibu, tata surya T-nya hilang. Kemudian di bagian belakang ini kan kosong nih. Ini sudah sampai halaman terakhir. Nah yang belum itu adalah menomorkan. Kita kasih nomor halaman 1, 2, 3 sampai terakhir. Tapi di bagian covernya enggak ya. Di bagian depan sini enggak. Kita cukup berikan di sini nomor 2. Tinggal cari di elemen itu nomor 1 misalnya ya. Satu, maka dia tutup muncul biasanya. Kita pilih yang grafis. Kita pilih yang grafis. Ini ada ya Bapak-Ibu. Saya akan pilih nomor 1 yang ini. Biasanya kalau kita pilih nomor 1 yang begini, dianya akan memberikan rekomendasi ajaib. Ini nomor 1. Kemudian di sini kita kasih nomor 2. Kita lihat semuanya. nomor 1. Kemudian nanti ambil nomor 2-nya. Ini nomor 2 ya. Kita ambil yang sama. Ini nomor 2-nya. Kita taruh di sini. Wah warnanya sama-sama hitam. 2-nya. 2-nya. 3-nya. Pilih yang sama. Ini ya. 2-nya. Selanjutnya 4. Nah 4 nggak ada yang sama. Kenapa nggak ada? Tempat. Oke. 5 di sini. Oke. Ini dia. Nomor 5 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 Sebagian bawahnya saja. Kita cukup kasih nama kita. Yulia Sari. Coba kecil, gedein dulu. Ini dihapus-hapus. Oke, baru kita kecilin di paling ujung sekali. Udah, Bapak, Ibu. Nggak perlu pakai yang aneh-aneh. Di bagian belakang itu cukup cover saja. Cukup warna polos saja. Kalau bisa polosnya itu disesuaikan dengan warna bagian atas. Ini warna bagian atasnya ini warna apa? Ini hitam dan biru. Berarti di sini juga hitam. Kan masuk ya. Mau ditambah bintang-bintang sih boleh juga. Dikit-dikit karena luar angkasa. Ini bagian bintang-bintangnya. Oke, kita cari di elemennya ini bintang. Banyak ya. Ambil salah satu. Taruh di sini. Oke, selesai Bapak, Ibu desain saya. Selanjutnya, tadi kan katanya kalau sudah diselesaikan desainnya, kita unduh dalam bentuk PDF. Bukan JPG, bukan PNG, tapi PDF. PDF-nya pun kita pilih PDF standar, bukan cetak PDF. Ingat, PDF standar. Saya klik saja PDF standar semua halaman. Ada 8, kemudian klik unduh. Maka dia akan terunduh dalam bentuk PDF. Ini dia. Kita tunggu sebentar 2,2 eb. Kalau sudah, Bapak, Ibu, penampakannya untuk PDF-nya itu seperti ini. Saya buka. Kita buka sama-sama. Ini dia penampakan awalnya untuk PDF kita. Oke. Kalau sudah selesai juga, ini penampakan PDF-nya ya. Kalau sudah selesai di-download dalam bentuk PDF, Bapak, Ibu, di sini saya berikan link di Google Classroom Bapak, Ibu. Saya berikan link untuk mengubah PDF kita itu menjadi sebuah flipbook. Nah, ini ya saya ambil link untuk membuat flipbook-nya nih. Ini saya jadikan, saya post. Ada di GCR-nya. Jadi, Bapak, Ibu tidak akan kehilangan. Ini kita klik ya. Kita klik link-nya ini. Saya juga akan kopikan ke Bapak, Ibu. Nah, ketika link itu di-klik, ini saya copy ke chat. Kata kunci awalnya. Oh, ada tiga. Booklet, buku catatan, sama clipping. Kalau saya pakai buku catatan. Oke. Nah, Bapak, Ibu, ketika Bapak, Ibu sudah klik link yang dibagikan, maka di situ bentukan tampilan awalnya seperti ini. Ada tulisan pilih file. Kemudian ada tulisan convert now. Kita tentu saja pilih file dulu ya. Kita klik saja di sini. Kita pilih file yang sudah mana tadi. Luar angkasa ini kita tadi yang diunduh. Oke. Ini dia desain yang sudah saya unduh dalam bentuk PDF. Saya klik open. Masuk dia ya di sini. Baru klik convert now. Ingat, pilih file, convert now. Biarkan dulu. Oke, kita tunggu. Nah, jadi Bapak, Ibu. Ini dia flip book kita sudah jadi. Ya, tadi Bapak, Ibu sudah klik convert now. Kemudian Bapak, Ibu di sini diminta untuk memasukkan email. Tidak perlu. Tapi kalau mau boleh. Kemudian ada dua link. Ini link pertama. Ini link kedua. Ini link pertama. Ini link kedua. Apa bedanya link ini sama link ini? Kalau link pertama, itu adalah link yang Bapak, Ibu bisa share ke seluruh peserta didik, ke teman-teman, atau ke mana saja Bapak, Ibu mau. Link pertama. Ini yang kita copy nanti linknya. Oke. Kalau link kedua, ini adalah tempat kita untuk edit-edit buku PDF kita. Flip book kita. Jadi, dia ada dua link. Untuk yang kita copy itu link yang atas. Ini kita copy. Ini yang kita bagikan nanti kepada... Dan ini yang nanti Bapak, Ibu bagikan di Google Classroom. Oke. Kalau dibuka, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini dia. Saya akan buka. Luar angkasa atau angkasa luar atau antariksa juga disebut sebagai angkasa. Merujuk pada bagian yang relatif kosong dari jagat raya. Kemudian wahana antariksa atau biasa juga disebut pesawat luar angkasa. Kemudian ini kita buka astronot. Ini apa ini? Tidak kelihatan di sini. Baju ruang angkasa adalah sebuah pakaian yang dikenakan. Oke. Kemudian ini benda terbang tak dikenal. UFO. Kemudian tata surya. Dan terakhir penutup. Nah, penutupnya bentuknya cuma seperti ini. Kenapa saya minta tadi Bapak, Ibu untuk membuatnya dalam slide genap? Karena kalau misalnya dalam slide genjil, Bapak, Ibu tidak akan bisa menutup seperti ini. Kalau dia slidenya genap, terakhir itu penutup. Jadi, dia seperti buku beneran ya. Oke, cantik ya. Oke, sudah. Tadi kita copy bagian atasnya ini. Ini sudah kita copy Bapak, Ibu dan sudah selesai tugas pertama. Kan tadi kita diminta untuk mengumpulkan ini. Tugasnya itu, mana tadi tugas? Tugas hari keempat. Nah, tugasnya yang pertama adalah link flipbook. Nah, ini dia link flipbooknya yang Bapak, Ibu copy. Kemudian masukin ke Google Classroom. Yang kedua apa? Yang kedua adalah PDF dengan tautan. Artinya, kita harus membuat sebuah desain lagi. Kemudian kita unduh dalam bentuk PDF. Kemudian, kita tautkan link kita yang tadi. Oke, sampai sini dulu deh. Saya akan buka. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum, cintanya Ibu Dona. Mangga, Ibu. Maaf ya, nggak pakai kameranya, Ibu. Boleh, Ibu Serin. Silakan. Yang lain dulu dimatikan dulu. Ibu Serin dulu. Mangga, Ibu Serin. Dibuka. Ibu Serin. Oke. Silakan. Kok Serin? Ibu Loli, Ibu ya? Eh, di sini Ibu Serin namanya loh. Oh, ini saya lihat. Saya rupanya itu. Saya ngeliatnya di sini. Oke, silakan. Tadi kan kita kasih nomor tadi untuk slide. Yang dikasih nomor nomor berapa aja tuh? Bagian depan, awal, cover depan, sama cover belakang. Berarti yang slide kedua dikasih nomor satu gitu? Iya, betul. Oh, gitu. Oke, Ibu. Oke, Ibu. Siap. Ada lagi? Mangga, siapa lagi? Ibu Siti Robiah. Mangga, Ibu Siti Robiah. Assalamualaikum, Mbak Donna. Waalaikumsalam. Enak enggak buka kamera ya? Siap. Gue keludung, soalnya. Ini mau tanya kalau dalam Facebook ini kita bisa menuliskan link evaluasi enggak? Maksudnya kita ada evaluasi misalkan, ada tugas untuk anak-anak gitu, ada linknya misalkan, atau misalnya anak-anak disuruh untuk melihat video, misalnya video dari YouTube. Linknya bisa disimpan di situ, tidak gitu. Oke. Dan akan klik, keduanya, apakah nanti ketika di klik, link tersebut connect ke YouTubenya ataupun ke tugasnya anak gitu. Siap. Siap. Sama-sama, Bu Siti Robiah. Nah, itu nanti setelah ini ya, untuk menautkan flipbook kita, kemudian link YouTube kita, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau kasih daftar hadir presensi dengan Google Form, kemudian kalau Bapak Ibu mau memberikan kuisis, itu nanti ya, setelah ini. Sekarang fokus kita cuma flipbook aja. Setelah flipbook jadi, baru kita masuk ke sebuah ini, LKPD digital interaktif. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah belajar LKPD, tapi LKPD-nya itu LKPD yang tidak bisa di klik-klik anak. Kalau sekarang kita bisa klik-klik anak, kita berikan kepada anak, kemudian mereka bisa langsung terkoneksi dengan berbagai aplikasi. Mulai dari presensi sampai kuisis ya, mulai dari daftar hadir sampai ujian-ujiannya. Seperti itu Bu Robi ya, nanti ya setelah ini. Sekarang selanjutnya Ibu Cucu, Mangga. Terima kasih Bu Dona. Ini saya mau nanya, itu kan tadi di awal dicontoh-contoh ya Bu. Diawali dengan klik buku, klik laptop, tadi itu gitu kan. Nah itu apakah hanya tulisan saja atau memang ada cara tertentu supaya misalnya yang menuju ke sana. Kalau tidak di klik di sana, berarti tidak akan terbuka gitu. Oh ada Bu, nanti Bu. Habis ini ya Bu ya. Oh iya, iya. Terima kasih. Siap. Oke, selanjutnya Ibu Anis tulis teori nih, Mangga. Halo Mbak Dona. Halo Ibu. Gimana? Itu kita di sini nggak boleh pakai bentuk animasi atau video atau apa gitu ya Mbak, hanya itu aja yang tidak bergerak ya Mbak. Iya Ibu. Oke, selanjutnya. Itu yang bikin tadi tulisan melengkung lupa tuh Mbak, yang mana ya. Oh siap. Oke, itu aja Bu. Iya, tapi kalau mau nambahin halaman tadi, saya kelewat ya Mbak, mau nambahin halaman itu kita tambah halaman aja, terus kita kasih animasi sendiri, gambar-gambar sendiri gitu ya. Karena kan poster ya. Oke, baik. Yang pertama, yang pertama tadi animasi apakah berpengaruh di sini? Nggak, nggak berpengaruh. Kenapa? Karena dia dalam bentuk PDF kita downloadnya ya Bapak Ibu ya. Kalau animasi itu nanti berpengaruhnya kalau Bapak Ibu bikin video atau Bapak Ibu bikin GIF, ya animasinya pengaruh. Karena ini bukan hasil jadinya dalam bentuk video atau GIF, dalam bentuk PDF ini hasilnya, maka animasi tidak berpengaruh. Walaupun Bapak Ibu tambahkan banyak animasi, nanti dianya nggak akan bergerak-gerak. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk melengkung ini, untuk melengkung seperti ini, Bapak Ibu cukup blok saja tulisan. Kemudian Bapak Ibu klik efek. Nah, di sini Bapak Ibu pilih. Pilihnya itu adalah geser ke bawah bentuk. Ada ABCD lurus, ada ABCD melengkung. Nah, yang ABCD melengkung ini yang kita kasih lengkungannya. Semana? Begini nih, bisa kita bikin ke belakang lengkungannya, bisa kita bikin ke bawah. Begini. Ya, itu untuk efek melengkung lukisan. Kemudian, menambahkan halaman. Menambahkan halaman itu sama seperti Bapak Ibu menambahkan elemen-elemen gambar. Tinggal diketik saja di elemen, misalnya halaman satu. Maka diketik saja, tulis saja di situ satu. Kayak gini. Nanti dia muncul. Nah, tinggal Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ini halaman satu. Tinggal diklik saja. Dua, tiga. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya untuk Raisen ya? Siapa tadi? Ibu Ani sudah. Ibu atau Bapak? Ibu Awat ya, Mangga? Silahkan diklik sendiri, Bu. Mic-nya, Bu. Oke. Iya. Terima kasih, Mbak, kesempatannya. Saya ini sudah sampai ke ini tadi, convert. Ke convert now. Apa tadi ya? Convert now. Convert now. Sudah sampai situ, klik ke link yang pertama ya? Iya, link yang pertama. Oke. Betul. Itu saja? Iya, iya. Siap, siap. Itu di-copy, Bu, ya. Nanti ya, di-copy. Jadi link yang ininya nanti di-copy, gitu? Iya, link yang atas ini di-copy. Oke, oke. Ini nyoba dulu. Iya, makasih, Mbak. Udah, udah bisa. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Ibu Dri, Ibu Drai. Ibu Drai atau Bapak Drai, Mangga. Silahkan di-block sendiri. Diklik sendiri mic-nya. Oke. Berdona. Mangga, Pak. Terima kasih. Saya yang hanya yang link kedua ini. Link kedua ini. Saya dulu pernah bikin flipbook. Flipbook 3 untuk LKS, kebetulannya. Cuman yang saya tanya ini, terkait dengan pengedit. Saya dulu nggak tahu kalau kita bisa mengedit, gitu ya. Berarti kalau kita pakai link yang kedua, itu yang sudah kita jadikan flipbook, kita bisa edit suatu ketika, gitu ya. Iya. Kalau kita pakai link yang kedua, dan link ini kita kirimkan ke email kita, kapan-kapan aja kita bisa edit-edit lagi. Tapi edit-editnya itu, Bapak, mungkin tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan ya. Karena yang edit-editnya itu hanya, ini saya buka ya, yang di-edit itu hanya tampilan belakangnya, bukan flipbook kita. Bukan flipbook kita. Kalau kita mau edit flipbook kita, itu kita mulai dari kanva lagi. Kita edit desain kita, kita unduk PDF, baru kita flipbookan. Edit di sini, seperti ini, ini hanya bisa yang pertama, soundnya. Soundnya itu mau bunyi atau nggak. Ya, kayak tadi kan bunyinya yang geser-geser begitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian tampilan belakang atau tema bagian belakang. Ini kan tema bagian belakangnya yang ini ya. Dan ini bisa kita ganti. Ini tema-tema bagian belakangnya yang bisa Bapak-Ibu ganti. Misalnya saya mau pakai yang ini temanya. Berubah ya. Atau yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian, ini company logo. Kalau kita mau berikan logo, tapi ini harus berbayar. Backlink juga berbayar. Nah, yang ini page slider. Ini ditunjukkan atau disembunyikan. Ya, itu yang ketika mana nih? Nah, ini. Ini ya. Page slider itu yang mana? Yang ini. Nah, karena tadi saya klik show, maka ini kelihatan. Yang ini nih, page slider. Atau pinggirannya itu. Kemudian social icon tentu saja flipbook.pdf.net. Kemudian flip sound, flip direction LTR. Kemudian pdf download button, yes. Formatnya ini sesuai dengan punya kita. Cuma itu sih. Oh, berarti ini konteksnya kita hanya bisa setting gitu ya? Bukan kita mengedit isi gitu ya? Bukan mengedit isi. Kalau edit isi itu di Canva, Pak. Oh, iya. Maksud saya kan kalau kita bikin buku nih, Pak, yang biasanya kita klik book. Cuma materinya berarti kita tidak bisa edit langsung gitu ya? Iya, nggak bisa, Pak. Tadi pikir saya itu yang saya maksud bisa, enggak? Oh, bukan. Tidak ada kita kekeliruan atau bagaimana, suatu ketika kita bisa mengedit. Bisa. Bisa sih. Tidak tertentu gitu. Bisa, tapi editnya kembali ke Canva. Begitu. Oke. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Yang kita jadikan flipbook yang bisa interaktif materi yang kita buat ini. Iya. Tapi nanti. Terus kita klik file satu atau dua. Satu dong. Mohon maaf, Bu Dona, cara unduh PDF-nya. Saya kok enggak yang menemukan ya. Seperti kemarin langsung muncul. Ini, Ibu. Kenapa enggak muncul PDF-nya? Ini klik unduh. Ini. Kan pertamanya muncul PNG disarankan. Ya, biasanya. Itu harus di klik dulu. Tep. Itu pilihannya mengunduh banyak. Ada PNG, JPG, PDF standar, cetak PDF, kemudian lain-lain. Kita pilihnya PDF standar. Ya, itu. Kemudian tadi. Oh, itu aja. Selanjutnya yang mau bertanya. Bapak Indra. Mangga Pak Indra. Pak Dona, itu sudah selesai saya bikin. Tadi terlupa yang nomor halaman itu, Pak Dona. Oke. Sudah tapi ya? Sudah. Sudah dikirim di link tugas itu, Pak Dona. Oh, diganti aja nanti edit. Kemudian diganti. Harus dibikin nomor halamannya ya? Iya, biar memudahkan. Tapi kalau enggak mau juga enggak apa-apa. Untuk ke depan-depannya saja. Setelah dicek tadi, itu halamannya sesuai dengan urutan. Sudah oke di ininya. Oke. Itu aja dikirim ke link. Boleh, boleh. Enggak apa-apa, Pak Dona. Enggak apa-apa. Itu udah kita kirim, ya. Siap. Nanti saya cek ya, Pak Indra. Kita review sama-sama. Iya, makasih, Pak Dona. Siap. Ibu streamer Dona. Nama enggak? Diklik sendiri, Bu. Mic-nya, Bu. Oke, selanjutnya. Eh, salah. Ayo, lagi, Bu. Lagi, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dona, ini kan tadi kita buat desain. Ini kan memang kita buat desain yang sumbikan, Pak. Kita ore-ore tulisan apa yang kita mau masukkan gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya, kalau yang ada yang pernah saya lihat juga, memang saya belum pernah buat, yang dalam bentuk buku itu gimana? Misalnya kayak seperti buku dimasukkan ke flipbook gitu, Nambak. Iya. Itu seperti apa? Oke. Kalau buku dimasukkan ke flipbook pada dasarnya, flipbook.pdf.net ini, Bapak Ibu mengubah semua PDF menjadi flipbook. Jadi, kalau Bapak Ibu punya materi-materi PDF, kemudian mau dijadikan flipbook itu, ya tinggal masuk ke link. Seperti yang tadi. Oh, berarti tinggal kita convert gitu aja ya? Betul. Tapi, pasti kelihatan bedanya. Kenapa? Kalau kanva itu tuh pasti banyak gambar-gambarnya. Kalau PDF yang Bapak Ibu punya, itu biasanya cuma tulisan-tulisan dan jarang ada gambar. Iya nggak sih? Oke. Tapi, kalau penugasan ini yang kita buat sendiri desain gitu. Iya dong. Oke. Makasih, Mbak Dona. Selamat datang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu Asih Setia Rini. Mangga. Terima kasih, Mbak Dona. Maaf, ini tadi terlambat. Itu kan tadi dari slide-slide itu kan dimasukkan materi ya, Mbak? Terus ngambil dari internet. Nah, itu saya tadi di situ. Ketahuan baru di situ. Itu gimana, Mbak? Bisa dibilang sebentar caranya? Apanya, Ibu? Yang dari internet. Itu kan ngopi gitu ya, Mbak ya. Kemudian dimasukkan ke slide yang tadi pertama kita buat slide-slide itu kan. Slide-slide kosong gitu. Maksud saya, itu berarti tinggal kayak ngopi biasa aja. Beberapa materi yang akan kita buat. Kopi terus dikasihkan di situ. Kayak gitu aja? Iya, betul. Jadi, tinggal copy aja, Bu. Seperti kita copy biasa, block. Kemudian ctrl-c, ctrl-v. Oh, iya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Semuanya sepertinya sudah. Kalau yang di sini, saya clear all feedback. Oke, selanjutnya adalah di sini. Oh, enggak ada. Oke, baik. Bapak-Ibu, tadi kita sudah selesai di flipbook. Tapi kita belum selesai di tugas. Karena ada tugas yang kedua, yaitu mendesain, membuat sebuah desain di mana kita bisa memasukkan di dalamnya adalah link ini. Ya, jadi menautkan link-link yang ada di sini. Link-link flipbook yang kita punya. Tapi enggak hanya link flipbook saja sih, Bapak-Ibu. Saya pernah membuat sebuah LKPD namanya, mungkin Bapak-Ibu kalau rajin bisa lihat di YouTube saya, LKPD Corona Cetarnipah namanya. Dan di dalamnya itu ada flipbook, kemudian ada juga Google Form, kemudian ada Quizzes-nya. Nah, mana ya? Saya coba cari. Tapi dia di-download dalam bentuk PDF, Bapak-Ibu. Kenapa PDF? Karena kalau misalnya dalam bentuk JPG, itu nantinya link yang ada di dalamnya tidak akan aktif. Ya, tapi enggak ketemu saya. Jenis kesetimbangan. Mau belajar tentang kesetimbangan? Ini undangan pelatihan. Nah, mana dia? Nah, ini dia. Tapi ini bukan PDF, ini gambar. Kalau gambar, hasilnya itu enggak akan aktif. Jadi memang harus ini, PDF ya. Saya buka, ini contohnya. Contoh link aktif untuk beberapa aplikasi, Bapak-Ibu. Ini dia. Nah, ini kalau kita klik masing-masing, ini akan terarah ke aplikasi yang sudah kita buat. Misalnya di sini, isi daftar hadir kalian di sini. Kalau di-klik, maka dia akan mengarahkan kita ke Google Form. Karena di sini isi daftar hadirnya ada. Nah, ini dia. Oke. Kemudian selanjutnya. Ini daftar hadir. Selanjutnya adalah yuk tonton video materi di sini. Jadi kita klik di bagian sini, maka dia akan diarahkan ke YouTube. Dengan materi yang sama tentu saja. Jadi judulannya tentang itu. Nah, ini. Ini YouTubenya. Setelah melihat YouTube, anak-anak diminta untuk mengerjakan kuis. Jadi bisa lihat contoh soal. Kalau di-klik, dia akan lari ke kuisis. Kemudian di bagian akhirnya ada juga kuisis untuk soal-soalnya. Tapi di sini tidak saya masukkan flipbook. Oke. Bapak-Ibu, itu contoh link LKPD yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan dengan beberapa aplikasi. Bagaimana caranya membuat seperti itu? Tapi kita tidak bikin yang seperti itu. Kita bikinnya cukup yang ini saja. Kita bikinnya, Bapak-Ibu, cukup yang seperti ini. Buku di-klik, please. Atau silakan klik buku berikut. Atau tadi Bapak-Ibu mungkin lihat. Silakan klik laptop berikut. Nah, yang seperti ini. Ini tonton video berikut ini. Maka kalau di-klik ini akan ada muncul video YouTube. Kalau yang ini, buku di-klik, please. Maka ketika di-klik bukunya, maka muncul flipbook. Kita buat yang begini. Dan desain-desain yang lain seperti yang sudah Bapak-Ibu lihat tadi di awal. Oke. Pertama, pastikan Bapak-Ibu copy dulu. Ini linknya. Ini tadi saya copy. Sudah. Kita ctrl C. Sebentar. Sebentar. Bagaimana cara membuat seperti itu? Kita masuk ke beranda kanval lagi. Kemudian di bagian buat desain, kita pilih kiriman Instagram. Instagram. Kemudian kita ambil kanvas kosong saja. Bukan template-template yang ada. Ini dia kanvas kosong di sebelah kanan ini. Nih ya, kosong. Pastikan Bapak-Ibu, kita buat gambar ini sesuai dengan keinginan Bapak-Ibu. Berarti desainnya bebas ya. Suka-suka ya Bapak-Ibu ya. Kayak tadi yang saya perlihatkan di rekan-rekan angkatan 10. Mereka buat desainnya itu sesuai dengan ini mereka saja. Nggak harus sama dengan desain yang saya buat. Sebentar. Ini dia tugas hari keempat. Nah, ini. Bapak-Ibu bisa lihat ini desainnya seperti ini tugas pdf-nya. Desain yang mereka buat. Oke. Ingin tahu cara membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, diklik ya. Ini ada gambar laptop. Kemudian ini kanvatar yang sudah dibuat. Kemudian di sini klik laptop di atas. Ya, cakep-cakep ya. Mereka buat desainnya itu tuh memang seperti benar-benar menyusun sebuah ruangan. Nah, begini nih. Ya. Yang lain ada nggak? Coba kita lihat. No file attached. No preview available. Ini pdf dengan tautan. Tuh, kalau ini mau belajar tentang jenis-jenis antena, silakan klik buku berikut. Nah, ya. Sekarang kita mulai mendesain. Desainnya yang seperti ini. Kita akan pilih. Yang pertama, jelas kita, Bapak-Ibu bebas. Ini tentang luar angkasa. Berarti saya mau bikin, ini desainnya tentang luar angkasa. Tinggal kita pilih elemen-elemen yang ada. Atau kita misalnya kita mau bikin seperti perpustakaan atau ruang duduk, atau ruang baca, atau taman, itu tergantung Bapak-Ibu. Ya, pertama kita gunakan, yang jelas kita gunakan kanfatar yang sudah kita buat kemarin. Ini kanfatar saya. Tuh. Ya. Bapak-Ibu, ini kelihatannya tidak punya background karena sama-sama putih. Tapi kalau saya kasih di sini warna. Tuh, ada kelihatan ya putihnya ya. Jadi, ini memang harus kita edit gambar, kemudian kita hapus latar belakang. Saya akan hapus latar belakangnya. Oke. Saya kasih ini warnanya, jangan warna sama dengan badan deh. Warnanya sama dengan warna badan. Nah, begini. Gedein. Kita kasih tempat duduk. Karena dia posisinya adalah posisi duduk. Kursi. Seti aja deh. Mana tadi kursi? Kursi. Pilih kursi yang ini aja. Yang ini atau yang ini boleh? Bebas ya. 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 Oke, kemudian kita bisa kasih karpet. Pokoknya, Bapak, Ibu, ini bagi yang dulunya hobi menggambar tapi tidak kesampaian karena tidak berbakat menggambar. Dengan kanva ini menyenangkan sekali. Kita bisa bikin yang kemarin-kemarin tidak bisa kita buat. Nah, ini karpetnya kita taruh di sini aja. Kita mundur, Kang. Warnanya kita ganti. Tuh. Oke. Kemudian dinding ya. Dinding belakang. Bisa pakai ini juga. Baru dimundurin. Nah. Ya. Terus. Kasih apa lagi, Kak? Pakai ini juga bisa nih. Tambahkan. Pas di sini. Oh, enggak bagus. Lihat aja. Kita bisa kasih jam dinding. Kita bisa kasih meja. Kecil. Oke. Selanjutnya di bagian atasnya kita bisa kasih laptop mungkin. Oke. 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 Di sini saya mau kasih taman. Oh, ini nih. Ini cantik nih. Taruh di sini. Oh, enggak bagus. Kasih apa ya? Ini? Oke enggak. Kemudian. Kemudian. Pas bunga. Kemudian, pas bunga. Oh, bukan pas bunga. Taruh di sini aja. Di sudut. Kemudian. Apalagi ya. Oh, iya. Paling penting itu adalah di bagian atas ini. Ini kok. Ini harus mundur nih. Mundur. Control. Nah. Di bagian atas ini ada harus ada yang bisa kita klik-klik ya. Mungkin kita bisa kasih buku atau laptop. Boleh juga. Taruh di atas ini. Oke. Baru kita kasih tulisan. Mau belajar tentang luar angkasa? Berarti harus ada teks. Box. Balon teks. Di elemen. Balon teksnya bebas. Saya pilih yang ini. Taruh di sini. Saya taruh di sini. Begini saja. Oke. Kita kasih teks. Mau tahu lebih jelas tentang luar angkasa? silahkan. Silahkan. Klik atau sentuh laptop ini. Kita kasih ini kita kasih bentuk font-nya. Oke. ini. Nah, ini ya. Artinya, kalau dia diminta mau tahu lebih jelas tentang luar angkasa, silakan sentuh laptop ini. Kalau disentuh, berarti ini harus ada terkait dengan tautan yang tadi, Bapak Ibu, yang kita buat tadi. Maka, ini silakan di-block. Nah, ini paling penting nih. Ini di-block. Kemudian di sini, ini nih. Ada gambar rantai, Bapak Ibu. Saya buletin deh. Ini gambar rantai yang kita klik. Kita klik gambar rantai. Maka dia diarahkan untuk memasukkan tautan. Saya akan masukkan tautan yang tadi saya copy dari flipbook. Nah. Begini. Sehingga ketika tautannya sudah masuk, warnanya berubah jadi abu-abu. Tadi kan warnanya putih. Misalnya saya hapus nih. Kosong ya. Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau kita klik tautan, kemudian kita copy kan, maka dianya berubah jadi abu-abu. Oke. Jadi nanti ketika anak-anak mengklik atau menyentuh laptop ini, nanti diarahkan ke flipbook yang sudah kita buat. Oke. Silakan diunduh dalam bentuk PDF. Ingat, PDF standar. Ya. Kalau sudah klik unduh, maka selesai tugas kita. Tugasnya berarti dikumpulkan, ini yang sudah jadi, silakan dikumpulkan ke Google Classroom. Begitu Bapak-Ibu tugas kita hari ini. Mangga, kalau ada yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom chat atau boleh raise hand. Tidak ada. Silakan Ibu Kurnia ya, Mangga. Silakan Ibu Kurnia. Izin Mbak. Oh, Bapak. Mangga. Ini Mbak. Ya Mbak. Tadi saya agak sedikit kelewat. Pada saat pemblokan untuk laptop, setelah itu langsung ke bagian link, tautan. Nah itu nanti klik apa lagi ya Mbak ya? Udah, udah. Gak usah diklik yang mana-mana. Langsung kita arahkan kursor ke tempat lain aja. Ini kan ketika di-block. Baik, Beg. Kemudian di, ini saya hapus dulu. Sudah di-block, kita copy kan. Kemudian ini gak usah klik mana-mana aja lagi. Dia udah ada sih langsung. Gak usah. Tapi jangan, yang ini ya, jangan silang ya. Di tempat lain aja. Baik, Mbak. Yang tautan yang dimasukkan itu, tautan yang buku sebelumnya itu ya? Yang pertama, yang dari PDF. Oh, yang awal itu kan? Yes, yang di bagian atas. Oh iya, iya. Iya, nanti pindahkan situ ya. Baik Mbak, siap. Oke, boleh dikumpul. Kalau sudah, boleh kita review. Kan tadi ketika kita masuk ke flipbook, Bapak Ibu, itu ada dua ya tadi ya. Dua link. Nah, link yang kita ambil itu adalah link yang pertama. Ulang lagi dari membuat tautannya, Bu Dona. Baik. Oke. Bu Dona, waktu saya buat sertifikat, saya ketik tag, kok tulisannya besar semua, saya sudah ganti fontnya, tetap sama. Itu kenapa, Bu? Bu, saya buat sertifikat. Saya ketik tag, tag apa ini? Mungkin jenis fontnya ya, dihapus dulu semua. Jangan ganti font dulu. Hapus keseluruhan. Misalnya kayak gini nih. Nih, ini kayak gini nih ya. Hapus dulu, blok-blok aja semuanya, Bu. Baru Ibu pilih text, pilih sedikit text isi. Begitu. Jadi, dia nya bisa ini ya. Bisa berubah bentuknya. Izin lip. Oke, siap. Ulang lagi, membuat tautan. Boleh. Jadi, membuat tautan itu tergantung Bapak Ibu ya. Kalau saya di sini kan laptop nih. Kalau Bapak Ibu mau buku, silakan ditambahkan gambar buku. Kalau Bapak Ibu mau apa saja, handphone kah, apa saja, boleh. Kebetulan saya laptop. Jadi, laptopnya ini harus di-block dulu. Di-block seperti ini. Harus ada titik-titiknya. Oke. Kemudian, pilih tautan. Kemudian kita copy tautan yang tadi kita sudah, kita paste kan, kita tempelkan tautan yang tadi sudah kita ambil dari clipbook yang sudah jadi tadi. Oke. Selesai. Begitu. Kemudian di-download lah dalam bentuk PDF standar. Oke. Begitu. Gak bisa di-unmide mic saya apa terkunci, Bu. Oh, iya, iya. Mangga, kalau mau Ibu serin ya, siap saya. Silakan, Ibu serin. Boleh. Iya, terima kasih, Ibu Dona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah diulang, tadi agak kecepatan, kayaknya Buna ngomongnya jadi, ini jadi kececiran juga. nyantetnya. Oh, iya, siap. Yang mana, Bu? Blok tadi laptopnya, terus? Kemudian kita pilih rantai. Iya. Oke, baru kita tempelkan link yang sudah kita copy tadi dari PDF. Tadi ya? Udah, selesai. Gambar yang dibikin tadi itu sebenarnya di-blok dulu ya, Mbak, ya di kelompok-kelompoknya. Gak semua. Gak semua. Cukup ini aja. Cukup blok laptopnya aja. Oh, gitu. Ha, ha. Jadi, setelah kita tempel link yang di-blok terus kirim di KCR lagi. Iya, betul. Oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Silahkan, Ibu Anies Sulis Tiorini. Iya, Mbak. Perdona tadi tuh kelewat yang itu. Iya, tadi tuh yang nge-twin link itu sih tadi. Oke, sekarang udah ya. Ah, udah paham. Udah. Oke, siap. Tadi yang itu yang pertama, Mbak, saya ada lupa ya. Itu yang tadi pilih PDR pertama, terus dimasukin di X, apa tuh di namanya, di flipbox itu apa namanya pilihnya? Maksudnya, Bu, gimana, Ibu? Yang PDR, PE pilih, itu yang pertama. Yang tadi tugas yang pertama itu pilih, terus siapa? Confort. Kita pilih email, kita pilih link yang pertama. Apa tuh, Mbak? Ini saya klik, kan kita klik linknya untuk membuat PDF ini, kita klik. Oke. Kemudian kita pilih file yang sudah kita download tadi, file PDF yang sudah kita buat di Canva. Iya. Ini. Kemudian, saya ambil dulu. Saya tadi, luar angkasa ya, kalau nggak salah, mana tadi. Iya, iya. Berarti kita bikin PDF-nya dua, Mbak, pembuka dari, apa tuh? Apa, gimana, Bu? Iya, berarti kita bikin PDF-nya kan dua ya, Mbak, PDF yang pertama. Enggak, yang buat flipbox satu. Oke. Yang kedua, yang desainnya ini? Mau tahu yang desain ini? Iya. Berarti kan cuma buat, ibaratnya desain cover depan ya, buat anak masuk ke link tersebut gitu kan ya? Betul, betul. Itu juga sama kan ya. Kita milihnya apa tuh, Mbak? Milih desain pertamanya apa ya, Mbak? Kiriman Instagram, Ibu. Oh, kiriman Instagram. Oke. Betul. Tapi kita gunakan kanvas kosongnya aja. Tapi ukurannya ukuran kiriman Instagram. Itu masuk link-nya ke laptop itu, gambar laptop muat memang? Muat, Bu. Jadi ini di blok dulu, Bu. Di blok, kemudian ini ada tautan. Tautannya ini kita tempel yang tadi. Oh, blok, tautan. Baru kita tempelkan tautan yang kita ambil dari itu tadi, dari flipbook. Begitu, Ibu. Oke, siap. Lanjut. Ada tadi Pak Henra udah, Ibu Ani udah, Ibu Wawad udah ya? Silahkan, Ibu Wawad. Sedikit, Mbak, maaf. Maaf, silahkan. Itu tadi saya kelewat pas bikin tulisan yang deket laptop itu. Ternyata saya tinggal satu lagi itu tadi. Ambil minum. Itu tulisan yang deket laptop? Yang ini? Dari mana? Ya, itunya. Elemen itu, Tah. Ya, elemen. Ini elemen saya ketik pertama balontek. Oke, oke. Ya, sip. Ya. Oke. Ya, makasih. Elemen yang grafis, ya? Ya, elemen yang pilih grafis. Oke. Selanjutnya, Pak Mohd. Mat Irfan, Mangga. Silahkan, Pak. Boleh berbicara. Micnya udah aktif. Pak. Oh, Pak. Atau, Bapak, Ma. Tidak ada suaranya, Bapak. Tidak jadi. Oh, yaudah. Kalau tidak jadi. Baiklah. Selanjutnya, bisa PPT di-convert ke Canva. PPT di-convert ke Canva. Dijadikan JPG dulu, mungkin apa ya? Kalau Canva di-convert ke PPT, bisa. Di sini ada pilihannya. Ini Canva kan. Desain. Kemudian kita ambil dianya ke PPT. Nih, PowerPoint. Mana dia pilihan PowerPoint. Ini dia. Microsoft PowerPoint bisa. Tapi kalau PPT di-ubah di Canva itu tidak bisa. Paling jadi JPG dulu, deh. Seperti itu. Ada lagi, Bapak, Ibu. Mbak bisa tolong preview hasil yang tugas kedua ini. Oh, siap. Baik, baik. Bapak, Ibu. Kita buka dulu tugas-tugas yang sudah dikirim sama teman-teman. Nanti yang dikasihkan ke siswa setelah jadi LKPD. Misalnya berupa PDF. Betul sekali. Betul sekali. Berupa PDF. Yang diberikan kepada siswa itu berupa PDF. Nanti Bapak, Ibu. Kalau Bapak, Ibu mau tambahkan berbagai link lagi. Ini kan. Kenapa ya? Meeting control. Sampai pukul 4. Bapak, Ibu sebentar kok hilang. Sebentar ya. Saya buka lagi. Nah, kalau misalnya nanti Bapak, Ibu mau masukin link selain PDF di sini. Bapak, Ibu misalnya mau tambahkan link video YouTube atau link quizzes yang seperti yang tadi saya buat. Itu caranya sama. Caranya sama. Tinggal di-block saja kemudian pilih tautan. Misalnya jam ini mau saya kasih link juga. Jam ini mau saya kasih link. Tinggal di-klik saja. Tapi, satu barang, satu benda itu cuma bisa satu link. Nggak bisa banyak-banyak link. Jadi, Bapak, Ibu pastikan seperti itu. Satu barang atau satu benda hanya bisa satu link. Selanjutnya, Ibu Lali. Apa ini? Oh, 0852. Adakah green screen di Canva? Itu video pembelajaran itu level satu ya, Pak? Level satu video pembelajaran. Kalau ngomongin tentang green screen kan larinya ke video pembelajaran. Oke. Apa tadi ya pertanyaannya? Lagi. Oh ya, review tugas. Saya buka dulu tugas-tugas yang sudah jadi. Kita lihat sama-sama. Kita lihat tugas hari terakhir. Siapa yang sudah mengumpulkan? Ada. Baru satu orang deh. Baru satu orang yang mengumpulkan ini ya. Kita cek Pak Indra. Ini Pak Indra yang mengumpulkan. Kita lihat. Tapi Pak Indra, ini kan baru link. Sepertinya link flipbook ya. Ini dia flipbooknya. Judulnya jaringan komputer. Cakep banget nih. Tinggal saya geser. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Ini jenis-jenis jaringan komputer. Pan, LAN. Oke. Kemudian CAN. Campus area. Campus ya. Berarti CAN bacanya. Oke. Kemudian MAN. Adalah jaringan. Sepertinya ini tulisannya ini bisa diganti deh Pak. Untuk ke depannya ya. Kalau untuk sekarang ini mah udah sempurna banget. Kalau ke depannya saya sedikit sulit membacanya. Kemudian ini WINE. WINE. White area network. Oke. Eh mantap. Bapak capsek ternyata ya. Saya nggak tahu Pak Indra. Maaf Pak capsek. Ada tulisannya di situ capsek. Logonya sudah jelas. Ini Bapak Ibu ya. Beliau adalah capsek. Bapak capsek tolong dong sampaikan kepada guru-gurunya untuk ikut pelatihan kanva. Oke. Masuk capseknya aja yang ikut pelatihan. Nah. Ini juga nih Pak Bapak. Ini yang bagian sebelah sini. Ini saya. Ini tulisannya udah oke. Udah jelas. Tapi mungkin bisa dikecilin sedikit lagi. Kayak sebelahnya nih. Sebelahnya ini kan udah ideal. Kalau ini agak gede kalau saya lihat. Oke. Oke Bapak udah oke. Tinggal Bapak bikin PDF-nya lagi. Nanti Bapak masukin lagi. Ya. Baru saya cek. Pak Indra itu emang Pak capsek Budona. Oh iya siap. Maaf. Saya baru tahu. Saya pikir yang ikut-ikut. Kemarin-kemarin guru. Nggak ada yang bilang. Biasanya kalau Pak capsek. Kalau kepala-kepala sekolah kan jarang Bapak Ibu ya. Yang mau bergabung. Tapi kemarin-kemarin ada pengawas. Ada juga dari dinas. Oke. Ada lagi. Ije. Halo Pak Ije. Indra Jasmam itu ya. Oh iya. Baik-baik-baik. Maafkan saya Pak Ije. Ada lagi Bapak Ibu. Yang teman saya. Adik saya. Oh siap. Ibu Serin. Serin Talia. Istrinya Azumi Zola. Ada lagi nggak nih. Yang mau ditanyakan. Tugas kita untuk hari ini selesai. Jadi Bapak Ibu nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu mengumpulkan tugasnya. Sempurna. Jadi ini ada baru. Ini baru flipbooknya. Nanti Pak Ije. Masukin PDF-nya juga. Nah itu baru nilainya 100. Kalau baru satu ini 80. Kok nggak ngomong Pak Ije. Pak Ije-nya nggak bisa ngomong Bu. Karena mic-nya kan mati. Ini Pak Indra-nya nggak ada. Jangan-jangan udah pulang. Oh udah pulang. Nggak. Masih ada. Oke. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk menyimak sebentar. Tugas-tugas dari. Tapi tadi Bapak Ibu sudah saya perlihatkan juga ya. Tugas-tugas dari peserta. Bagaimana. Kenapa mereka mendapatkan nilainya sempurna. Kenapa tidak mendapatkan nilai yang sempurna. Kalau tidak mendapatkan nilai yang sempurna itu biasanya. Biasanya tugasnya hanya dikumpulkan satu. Seperti ini. Atau mereka itu mengumpulkannya hanya dalam bentuk PDF. Ada nggak ya yang nggak sempurna. Oh ini 100 semua. Oh mantap. Nggak ada yang nggak sempurna. 100 semua ini. Ada beberapa yang belum saya nilai. Malah sudah dikembalikan ya ampun. Nih kayak gini. Tapi ini PDF biasa. Biasanya kalau yang kayak gini. Ini dikembalikan Bapak Ibu telat ya. Telat. Baru mengirimkan ulang. Terus tidak terkoreksi jadinya deh. Oke. Nah. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Wah kasihan banget ini. Ini harus diberikan nilai. Nanti. Ada lagi yang ingin bertanya. Iya dikunci. Mau ngomong nih Ibu. Oh iya bolehlah saya buka deh. Terakhir. Karena kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Penghujung pelatihan kita. Mangga. Kalau mau ada yang disampaikan. Silahkan Ibu serin. Oke. Selamat datang lagi Ibu Dona. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Selamat datang. Kita sudah kasih buknya itu. Nanti dibuka sama-sama. Terus. Buka sama siswa itu nanti bukunya bisa jalan sendiri atau gimana. Seperti yang kita lihat-lihat yang dikirim-kirim oleh Ibu. Oh nanti Ibu. Itu nanti beliau itu. Eh beliau. Nanti PDF itu. Anak-anaknya. Klik-klik sendiri. Jadi. Bukan. Bukan jalan-jalan sendiri. Bukan. Bukan seperti itu. Nanti. Manual juga berarti gitu. Iya. Mereka nanti klik-klik. Seperti yang tadi saya contohkan. Saya klik-klik bukunya biar berjalan. Kalau misalnya. Ini klik sendiri. Atau jalan sendiri. Nanti. Belum sempat baca yang halaman pertama. Udah ganti. Kan gak enak. Begitu. Oke. Terima kasih. Oke. Siap. Sama-sama. IJ-nya udah pulang itu. Ada ini Bu. Ini masih ada. Halo IJ. Masih kenal gak sama Uni IJ? Onde Uni. Iya. Kebetulan kita sama satu seleksi. Terus kepala sekolah tuh Bu Dona. Oh Ibu Serin juga kepala sekolah. Uni Serin. Uni Lola. Loli di Lola. Halo di Loli. Pak IJ. Masih ya. Tambah hebat Ibu Lola-nya. Ibu Loli-nya. Ibu Lola. Baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak IJ diselesaikan ya. Itu masih baru ini tuh. Baru PDF-nya. Udah selesai Bu Dona mau dikirim lagi. Oh siap. Silahkan. Nanti kita lihat sama-sama. Ada lagi. Tukasnya J. Oke siap sama-sama. Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Mangga boleh. Mic-nya tidak saya kunci. Izin nanya Mbak Dona. Silahkan Bu Iis. Ini tadi kan kalau udah di download PDF. Kita kembali ke Branda. Ambil tadi buat desain. Kemudian kiriman Instagram. Betul. Kita ambil kanvas kosong. Terus tadi ada rasanya ada buka link. Link apa yang kita buka tuh Mbak? Link yang kita buka itu adalah link yang kita copy dari PDF tadi. Itu ditempelkan ke situ. Bisa diulang nggak Mbak ya sedikit? Oke baik siap. Terima kasih Mbak. Untuk yang lain kalau misalnya ada kegiatan lagi boleh ya. Kita udah selesai materinya. Saya akan ulangin sedikit. Jadi kita tambahkan kanvatar. Kita kasih dinding kemudian dan lain-lain. Kemudian kita kasih laptop. Nah laptopnya ini kita blok. Kemudian paling kanan ini ada tautan. Nah tautannya di klik. Ini saya hapus dulu sehingga dianya tidak ada. Kosong ya. Jadi pertama kita blok dulu yang mau di klik. Kemudian di klik tautan. Kemudian kita tempel link PDF-nya. Selesai Bu. Seperti itu. Oke Bu. Iya makasih Mbak. Sama-sama. Yes. Berarti ini cuma kita kirimnya dalam bentuk di GCR-nya link-nya aja ya. Link dan PDF. Jadi ada dua. PDF-nya standar Mbak Duna. PDF standar Pak. Oke. Oke. Di handphone anak-anak bisa buka? Bisa dong. Bapak-Ibu PDF itu Bapak-Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp. Itu kan jadinya kirim dokumen ya. Kirim dokumen. Pilih dokumen PDF. Kirim. Nanti kita buka. Kemudian kita klik. Itu akan aktif ya. Memang itu tujuannya. Jadi kita enggak kasih link aja. Kalau kasih link aja kan kadang-kadang anak apa sih ini link apa? Nah kita kasih gambar. Gambarnya di dalamnya tapi ada link. Ya begitu. Oke tanya saya lagi. Emang enggak? Emang enggak? Mbak Duna berarti enggak perlu bisa ke IG ya? Gimana? Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah ke IG. Karena PDF enggak bisa ke IG kayaknya. Yes. Berarti. Laporan pengembangan diri itu saya udah buka yang kemarin kanvas 1 ya. Itu gimana caranya bisa saya download ya Mbak? Bisa, bisa. Silahkan. Kalau mau di-download boleh. Caranya gimana? Ini enggak ada untuk downloadnya? Kalau mau di-download laporan pengembangan diri itu. Ibu, Ibu buka dulu ya. Ibu buka misalnya di... Seperti saya mendownload yang tadi ya. Yang sudah saya kirimkan laporan pengembangan dirinya. Kanva berapa Bu? Kanva 1. Iya kanva 1. Angkatan berapa? 10 ya. Yang kemarin, yang baru kemarin Mbak? 10 ya. 10 Mbak Cet. 21. 21 belum ada? 21 belum ada. Yang kemarin 1. 20 ya. Coba saya buka. 20 ini kayaknya udah saya kirim deh. Eh, belum juga kayaknya deh. 20 baru keluar sertifikat enggak sih? Garuda para jawali ya? Nah, belum. Garuda kayaknya nih. Yang baru keluar sertifikat Mbak. Iya, yang baru keluar sertifikat itu elang sama. Nah, ini sudah saya kirimkan laporan pengembangan diri. Yang dari Mbak. Iya, ini kan ada surat undangan dan flyer pelatihan. Sebenarnya ini kan laporan pengembangan, surat undangan pelatihan dan laporan pengembangan diri. Klik dulu view materialnya Ibu. Kemudian Ibu tinggal klik aja ini. Nanti Ibu download aja. Dia langsung terdownload kok. Nah, di bagian sebelah kanannya nih ada tanda panah nanti. Tanda panah ke bawah. Kalau enggak ada, Ibu klik titik tiga ini. Ibu klik open in your window. Atau Ibu klik kanan. Karena ini punya saya, jadi langsung. Tapi bisa, bisa di-download kok. Iya, ini sudah buka jendela baru terus. Kemudian Ibu... Sudah, sudah, Mbak. Sudah, sudah. Ibu maaf. Ya, ya, siap. Oke, ada lagi? Iya. Bapak Arti kita tadi kan di awal tadi contohnya. Saya manggilnya Pak Dry atau Pak Dry? Iya, Pak Dry aja Pak Dry. Aduh, nama Bapak, Bapak kering gitu ya. Iya, kalau hujan nyari saya itu. Kalau musim hujan baru nyari saya orang. Gimana Pak Dry? Kepertama saya karena memang penatang baru di sebelah saya mau dapat background belakang ini. Untuk layar belakang itu saya coba lihat dari tempat yang lain, itu enggak bisa di dalam bag. Enggak tahu dari mana. Mungkin dari awal sudah ada pertama ya. Yang kedua, tadi kan tampilan pertama tadi ada beberapa kolom yang kita lihat, link-link tadi kita tinggal beli. Kamikáo dari bagian utkapa. Ini tersebut seperti siap. Susbright tersebut mm polaroutan dapat, È kalo sesuaiThis.